selamat menikmati hari Jumat 29 November 2024 dimana pada kesempatan pagi hari ini saya akan melaporkan sekaligus mengajak tribunas untuk melihat suasana di tempat pengungsian warga terdampak banjir di taman air desa Bojongsoang, kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung nah disini tribunas terdapat tiga tenda pengungsian dan satu ini tenda pengungsian dari kementerian sosial yang sebelah sana tampak berjejer dan satu ini tenda dari BNPB ini sepertinya untuk dapur umum dan penyimpanan logistik bantuan disini tribunas terdapat 50 jiwa atau 26 kakak warga di RW 10 kampung Cijagra yang terdampak oleh banjir warga ini disini sebelumnya ada sekitar seratusan lebih yang mengungsi ini sudah sembilan hari disini namun berangsur sudah tidak lagi mengungsi setelah beberapa hari itu air surut namun kembali hujan deras beberapa hari terakhir ini kembali turun dan kembali air di sungai Citarum meluap dan menggenangi pemukiman mereka dan akhirnya mereka kembali mengungsi ya sebagian nah oke untuk lebih jelasnya saya akan ajak tribunas untuk lihat-lihat kesini ya ini menuju masak bu iya baik pak barang anuaya diposko oh anuaya diposko bu oh iya jengkol itu bu dan panas dicampur pak iya gذا tujeng circula calon o ook iya iya bigintante iya jengkol oh penge taruang akhirnya makan pagi biasa bu oke siap penge tempat masak sampai penyimpanan bantuan oke siap oke ibu upami masak pagi sarang sarang sore pagi wumpul oke tribunas kita geser kesini lihat ke pengungsiannya nah disini tenda pengungsiannya terus ada juga disini toilet ya tempat MCK nah disini tenda namun sepertinya ini pengkuninya sudah pada tidak ada ya atau seperti apa nanti yang jelas saya akan tanyakan oke oke bagaimana bagaimana oh kuliah mau kuliah ya mau berangkat oke tribunas nah sekarang ini saya akan berbincang nih dengan Bapak Aap Himawan ketua RT 03 ya RT 03 RW 10 di kampung Cijagra ya kecamatan Bojongsoang ke desa Bojongsoang Kabupaten Bandung yang mana warganya disini terdampak oleh banjir halo Pak Aap iya Pak selamat pagi Pak selamat pagi nah ini menanyakan Pak nih ini jumlah pengungsinya berapa banyak disini Pak yang kalau untuk sekarang Pak ada 26 kakak 26 kakak 26 kakak 26 kakak berapa jiwa 50 jiwa ada lansia 4 orang ada lansia 4 orang ya nah sebelumnya itu kan disini udah berapa lama Pak ngungsinya katanya 9 hari iya sebelumnya dari hari Kamis sampai sekarang kan udah 9 hari sama sekarang 9 hari dari pokoknya dari banjir awal ya itu sudah 9 hari sampai sekarang ya itu jumlah pengungsinya semakin kesini semakin bertambah atau berkurang Pak kalau sekarang mah berkurang kalau dulu mah banyak gitu kalau sekarang berkurang oh pas awal-awal banyak iya awal-awal banyak sekarang berkurang kan akhirnya ada yang surut naik lagi gitu jadi yang pengungsinya bulak-balik gitu jadi pengungsinya bulak-balik karena kalau yang balik lagi berarti rumahnya udah surut ya udah surut udah tidak kebanjiran lagi oke nah ini Pak disini menggunakan tendanya dari mana Pak dari Kemensos Pak oh dari Kemensos sama BNPB oh dari BNPB oke oke untuk terkait fasilitasnya seperti apa nih dari mulai perlengkapan untuk tidur kemudian cuci kakus gitu kan apa namanya itu carpet kasur lah gitu kasur ya terus ada banyak lah makanan oh dari Kemensos udah ada oh bantuan makanan ada tidak sampai kekurangan gitu itu sehari bisa sehari makan berapa kali kalau sehari kalau sekarang paling dua kali dua kali ya ibu-ibu lagi masak betul ya jadi pagi sama malam kalau dulu ada dari PMI dari Cibat oke oke ini pak ini pak saya lihat nih sebagian besar para pengusinya enggak ada kemana sebagian besar kan sekarang hari kerja iya jadi yang ada kerja ada yang ke rumah dulu nanti sore emang kembali lagi oh sore kembali lagi karena sebagian besar ada yang kerja ada yang sekolah sekolah kayak tetes yang itu tadi mau puliah ya oke ini pak ini kan daerah bapak ini sudah menjadi langganan banjir ya apa barangkali ada yang ingin disampaikan harapannya kepada pemerintah ingin disampaikan ke para pemerintah polonglah minimal mengurangi banjir supaya enggak gede gitu iya iya itu masalah solokan gimana kalau ini maka airnya sudah biasa sebetulnya tapi gimana caranya untuk pemerintah menangani masalah banjir tidak ada bujong suang susah gitu oke oke seperti halnya yang dibalik indah diadir gitu kan ya gitu lah adir kan katanya sudah tidak banjir lagi sudah aman seperti itulah masalahnya gitu oke oke mau gimana juga tetap bikin repot masyarakat ya mungkin tidak nyaman gitu ya oke Pak Ap terima kasih atas waktu dan informasinya oke tribunas demikian ya yang bisa saya informasikan suasana di tempat pengungsian warga RW10 ya di desa Bojongsuang kecamatan Bojongsuang Kabupaten Bandung yang mana mereka disini mengungsi di taman air akibat rumahnya terdampak oleh banjir yang mana hujan deras ya yang terus menerus sehingga menjadikan kawasan mereka tinggal itu terendam oleh banjir sehingga mereka memaksa untuk meninggalkan rumah menginap atau mengungsi di tenda pengungsian semoga tentunya banjir di kawasan Bojongsuang ini cepat surut ya dan tentunya harap seperti apa yang disampaikan tadi harapan Pak Ap agar kawasan mereka juga diharapkan tidak banjir lagi seperti halnya apa yang dilakukan pemerintah di kawasan Andir di Balai Endah di mana dibuat dano retensi dan sekarang sudah relatif hingga hari ini sudah tidak ada lagi banjir di kawasan Andir Balai Endah demikian Tribunas semoga harapannya bisa menjadi catatan bagi pemerintah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh